pertama-tama ayam ini ayam seekor bagian paha tapi aku campur ceker ya aku suka ceker jadi aku campur ceker secukupnya aja mau 10 mau 15 seserah ya terus ini sini ada ketumbar ada merica butiran setengah sendok teh ketumbarnya itu kira-kira satu sendok teh biasa garam kalau jamur atau kalorainnya merica ini cabai yang udah halus ya cabai merah keriting sini asam jawa aku pakai yang udah aja di pasta ya jadi tinggal ini aja seperti ini ini bumbunya bawang putih 55 siung bawang merah kira-kira 9-12 lah ya nah ini bumbu rempahnya jahe nih jahe dua iris kunyit dua biji kasih kencur sedikit silangkuas serai dua batang ini doang salam Oh ya doang jeruknya lupa nanti ya ini untuk tambahan cabai hijau saya pakai kentang ya kentangnya ini tadi dua biji aja selera deh mau dua biji mau satu juga nggak apa-apa ini ada dua biji sini saya pakai santan kotak satu kotak satu yang sebentar segitiga air secukupnya ini airnya satu liter nanti kalau misalnya kira-kira kurang ya campain aja soalnya saya makannya nanti bukan nasi jadi pakai roti bawang ya oke nah ini ini untuk sambal padangnya sambal merah maksudnya ini cabai keriting cabai merah keriting cabai rawit terus sama bawang merah kira-kira 15 biji lah ini karena masih kecil kan bawangnya satu aja pakai daun bawang nanti pakai daun jeruk juga oke oke temen-temen ini udah saya bahkan nasi minyak kita tumis bumbu yang yang kita haluskan tadi bawang merah bawang putih ketumbar merica eh kemiri Oh ya kemirinya lupa ya tadi kemirinya 5 biji kunyit jahe kita tumis maksudnya sama agak ini agak-agak harum harumnya udah keluar kita masukkan ini cabai yang tadi sudah diharuskan ayu kita masukkan rempah-rempahnya laos daun jeruk setelahnya dua batang ini dan salam terima kasih jawa cukupnya aja ya kalau nggak ada asam jawa asam kanis juga boleh disusurnya kasih merica eh setengah centang deh lah kasih garam cukupnya aja kawai jamur saya masih gungi sekarang ya Soalnya biar agak meresap ayamnya lalu teman-teman saya masukin ayahnya nih ayah oke ceket masuknya semua Oh ini sebelumnya ayahnya saya kucurin jeruk nipis dulu ya terus dicuci jadi biar enggak yang kentangnya kentangnya juga cepet kok sama ayam kayaknya berlengkungnya kita masukkan air secukupnya aja ya karena ini mau dicocok sama roti bawang jadi agak kuah-kuahan buka kita uang santan satu kotak tambah satu yang segini ini 65 mili yang tadi 200 jadi 265 udah kita masak sampai ayamnya empuk sama kentangnya baru nanti kita masukkan cabainya ini terakhir gulanya udah matang tuh ayamnya sudah empuk kentangnya juga sudah empuk apalagi ceketnya tuh oh ini yang sedap nah yuk sedap ini setelah kuahnya agak sebelum nyusut kita masukkan cabai hijau ya ini selera loh ya kalau suka karena disini seleranya semua pedas jadi masak apa aja pakai cabai tuh kan ini sebentar aja jadi pas digi itu ada masih bunyi kriuk gitu bunyi kriuk kriuk memang kerupuk kriuk temen-temen ini sudah matang sementara ini saya matikan saya akan membuat sambal merahnya ya kita tumis eh yang bahan sambal tadi ini karena saya malas mulut saya blender aja tapi blender kasar betul nih sampai agak harum sampai agak kelihatan matang dulu ya agak agak ada minyak itu agak lagi kita kasih garam cukupnya aja ya aku pakai sasa ya kalau yang nggak suka pakai sasa bisa pakai kabai yang lain atau gula biasanya kan gula karena saya nggak terlalu tukar gula jadi ya pakai yang lain nih nih udah ada harum gini emang agak berminyak ya karena sambal merah memang berminyak-minyak gitu kita masukin daun jeruk jeruk kita bucek-bucek gini ya biar harum ini selera saya aja bayar pakai daun bawang karena di sini apa kita suka nggak pakai juga nggak apa-apa cuma cabai ada ini cabainya kurang merah karena saya pakai cabai rahit banyak Biasanya kan pakai cabai merah keriting cabai merah besar saya nggak punya jadi saya banyak cabai rahit udah gini aja kita matikan deh teman-teman teman-teman ini gulai sudah matang sambal sudah matang nanti kita sedihkan pas mau berbuka puasa ya dengan roti bawang Oke Alhamdulillah udah jadi ini tadi yang gulai saya masak tadi siang ini sudah jadi ya saya cicipin dulu teman-teman jangan ngiler ya kalau mau ngiler buat sendiri ini saya yang penggig bawang ini enggak diisi sayur ya jadi cuma diisi bawang atau dolom kuca itu nanti dimakannya pakai ini ya saya cicipin ya enak banget teman-teman wajib coba ya di rumah sampai sini video saya untuk hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Assalamualaikum bye dadah selamat menikmati